Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Di awal eksamen ini, marilah kita melihat ibu kita, bagaimana dia yang melahirkanku, yang sampai sekarang ini masih bisa melihatku baik di dunia ini, ataupun bagi yang sudah tidak di dunia ini. Betapa sayang dia dengan caranya sendiri sebagai ibu, bayangkan bagaimana Tuhan Yesus yang memiliki Maria sebagai ibunda tercinta, memandang dengan penuh kasih sayang, dan sekarang mohon rahmat untuk mendapatkan rahmat kasih sayang sekecil apapun itu. Betapa bersyukurnya diriku memiliki ibu yang punya kasih dan peduli dengan caranya sendiri, bersyukur dia masih punya waktu selama di rumah saja, Bersyukur masih bisa melihatnya hari ini. Bagi teman-teman yang sudah kehilangan ibunya, jangan bersedih hati. Ibumu yang memandangmu dari sana sudah memberikan senyuman kasih sayang lewat orang di sekitarmu. Sebagai karunia dari Tuhan, kita syukuri perasaan kasih itu yang kita tuliskan lewat buku eksamen. Sekarang, marilah kita ulang kembali dan jadikan seperti sebuah film pendek tentang ibu. Tentang bagaimana kamu bersikap terhadap ibu, tentang terakhir kali kamu bercerita dengan ibumu, tentang cara marahnya karena kamu susah diatur, atau mungkin tidak. Ungkapkan lewat kata dan tuliskan lewat buku eksamen. Setelah menonton film pendek buatanmu, cobalah untuk melihat ulang di mana kesalahan dari perbuatan, sikap, tingkah lakumu dengan ibu, yang mungkin menyakiti hati ibumu walau tidak diungkapkan secara spontan. Mungkin ada rasa menyebalkan dengan omelan ibu. Mungkin merasa malu karena ibumu hadir di depan teman-temanmu saat berbicara melalui Google Meet. Mungkin juga kesal karena beberapa hal yang kamu tidak suka dari ibumu. Tapi, silakan cari letak in di masalahnya. Jangan cari emosi marahmu, tetapi cari letak perasaan salahmu. Jangan-jangan aku yang kurang perhatian. Jangan-jangan aku orangnya malesan. Jangan-jangan aku orangnya emosian. Aku pun merasa, mungkin memang iya aku yang salah. Dengan rendah hati, kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini lemah dan penuh dosa, sembari berkata, Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosa yang kuperbuat hari ini. Tulislah dalam buku eksamen apa yang mau kamu tulis. Setelah film itu selesai, coba bayangkan film seperti apa yang akan aku buat untuk ke depannya. Dari mana Tuhan datang dan bagaimana cara aku menanggapinya. Marilah kita akhiri seluruh doa eksamen ini dengan mendaraskan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga hidup teman-teman selalu dinaungi rahmat Tuhan dan terbantu untuk memaknainya dalam terang Kristus. Santo Alisius Gonzaga, doakanlah kami, dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.